Selamat datang kembali di Olive Electronic Channel Video kali ini saya tidak akan membahas mengenai servis maupun perbaikan ya Tetapi kali ini saya akan membagikan tutorial Tutorialnya adalah bagaimana cara memasang kapasitor running dan starting pada sebuah kompresor kulkas ya Baiklah bagi teman-teman yang ingin mengetahui khususnya teman-teman pemula ya Dapat menyaksikan videonya berikut ini Baiklah sebelum kita lanjut Seperti biasa ya jangan lupa di subscribe, di like dan dinyalakan lonceng notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke Seperti yang teman-teman sudah lihat ya Disini saya sudah sediakan sebagai bahannya ya Disini ada kapasitor Kapasitor yang nantinya akan kita gunakan sebagai kapasitor running ya Dengan kapasitas disini adalah 5 mikro farad ya 5 mikro farad 450 volt Oke Selanjutnya disini ada kapasitor starting ya Dimana kapasitasnya disini 32 mikro farad ya 32 mikro farad 400 volt Oke Selanjutnya ini Ada overload ya Overload model gepeng ya Ini Overload gepeng 1 per 8 pk Kemudian disini ada ptc Bisa diperhatikan ini Untuk ptc nya Menggunakan 3 pin ya 3 pin 1 pin di sebelah kiri Dan 2 pin di sebelah kanan ya Oke Nanti saya akan jelaskan sebelumnya ya Ini Mengenai masalah ptc ini Agar nanti tidak salah di dalam pemasangannya ya Kemudian disini Kabel jumper ya Kabel jumper ada beberapa kabel jumper Dan ini Kabel stikernya nanti ya Yang akan kita gunakan sebagai kabel powernya Terus saya sudah sediakan tang amper Kita akan ukur Ampernya ketika tidak menggunakan kapasitor running ya Dan setelah menggunakan kapasitor running Apakah nanti Amper pada kompresor ini Ada perbedaannya atau tidak ya Oke Ini selanjutnya Kompresor Kompresor yang kita gunakan disini Kompresor 1 per 8 pk ya 1 per 8 pk Bisa diperhatikan ini Untuk Tipe nya adalah SD 137 H ya 1 per 8 pk Kompresor dari samsung ya Oke Dan disini bisa diperhatikan ya Untuk terminal dari pin kompresor ini Ini ada 3 Yang modelnya Yang model segitiga seperti ini ya Ini commonnya di atas ya Commonnya di atas Ini runningnya Dan ini startingnya Oke Modelnya diingat ini Yang commonnya ada di atas ya Bukan yang di bawah ya Tetapi yang di atas Oke Sebelum lanjut ke perakitannya Kita akan bahas sedikit Mengenai overload ini Oke Ini bisa diperhatikan Overloadnya yang model seperti ini ya Banyak dijual di Toko superpart Kulkas maupun mesin cuci ya Tetapi disini Kita akan perlu merubah ya Sebab PTC yang kita Akan gunakan Disini Berbeda ya Untuk konstruksi Kakinya di dalam Atau koneksi PTCnya di dalam Sebab saya Khususan ya Untuk mencari Superpart di Tempat saya ini Yang adanya Menjual yang Model seperti ini semua ya Kalau tidak Dia yang model 2 pin saja Kiri dan kanan ya Oke Sebentar saya buka Supaya teman-teman Yang Pemula Bisa Lebih memahami ya Oke Bisa diperhatikan ya Ini Untuk PTCnya 3 kaki ya Ini 1, 2, 3 Yang akan kita gunakan Dalam pemasangan Kapasitor Starting maupun running nanti Oke Disini bisa diperhatikan Saya akan lepas dulu ini Pinnya Ini PTCnya ya Oke ini bisa diperhatikan Bisa diperhatikan ya Ini posisinya disini Ya Dan ini posisinya disini Sementara yang ini Posisinya Disini Oke Jadi nanti yang terhubung Ke PTC ini adalah Pin yang ini ya Pin ini Ya Sebentar saya perlihatkan Pin yang ini Terhubung melalui PTC ini Terhadap pin Yang Yang ini ya Oke Ini terhubung kesini Melalui PTC ya Oke Sementara Untuk yang ini Ya Pin yang ini Bisa diperhatikan Dari belakang ini Yang disini Ya Ini Pinnya yang ini ya Ini tidak ada koneksi ya Antara ini Kesini ya Tidak ada koneksi Tetapi Dia berdiri Sendiri ya Tidak ada koneksi Baik terhadap pin ini Maupun terhadap pin ini ya Ini Bisa diperhatikan ini Ya PTCnya ini Berdiri sendiri Eh maaf Untuk pin yang ini Berdiri sendiri ya Jadi yang terhubung Ke PTC ini adalah Pin yang ini ya Ini saya balik Bisa diperhatikan Ini Pin yang ini Terhadap pin yang ini Oke Sampai disitu Bisa dipahami ya Ini saya pasang kembali Kaki yang ini Oke Sekarang saya tutup Oke Bisa dipahami ya Kawan-kawan Selanjutnya Kita akan memasang Terlebih dahulu Disini ada overloadnya Ya Ini saya pasang terlebih dahulu Overloadnya Selanjutnya PTCnya ya Ini Pemasangan PTCnya Seperti ini Pasang disini Oke Kemudian Lihat saya dekatkan ya Kameranya Kemudian Kita akan Memasang Perkabelan untuk Kapasitor Running maupun Starting ini ya Oke Ini Yang pertama Disini Kabel yang berwarna coklat Ya Kabel yang berwarna coklat Ini kita sambung ke Bagian PTC kaki yang sebelah kiri ya Ini Saya diperhatikan Ini Sambung disini Oke Ini ya Selanjutnya Kita hubungkan ke Kapasitor Running ini ya Yang 5 mikro farad Oke Ini Bisa diperhatikan ya Oke Selanjutnya Untuk kabel yang Berwarna kuning Ini Kita sambung ke Pin PTC yang sebelah Kanan ya Oke Ini Kanan Kiri Ya Yang kanannya ya Yang sebelah atas Kita hubungkan ke Kapasitor Running ini ya Di pin yang sebelah sini ya Oke Untuk pin yang disini tadi Terhubung ke pin 1 Pada PTC ini ya Yang sebelah kiri ya Oke Sampai disitu Bisa dipahami ya Oke Selanjutnya Selanjutnya Untuk kabel yang Berwarna merah Ini Kita hubungkan ke Sini ya Ini digabung ya Yang kabel berwarna kuning ini Digabung terhadap kabel yang berwarna merah ya Sebab disini ada beberapa Soketnya ya Kita sambung ke Kapasitor Starting ya Ini Kapasitor Starting Oke Sampai disitu Bisa dipahami ya Selanjutnya Ini Ada kabel yang berwarna biru Kita sambungkan ke Pin Kapasitor Starting yang satu lagi ya Ini Selanjutnya Kita hubungkan ke Pin yang bagian bawah ya Ini Sebelah kanan ini Pin bawah dari PTC ini Oke Selanjutnya Untuk sumber powernya ya Atau kabel powernya Ini Ini kabelnya Yang berwarna coklat Saya hubungkan ke Overload ya Ini Hubungkan ke Overload Oke Dan ini satu lagi Kita hubungkan ke Ini ya Ke kapasitor ini Yang bagian Runningnya ya Oke Jadi untuk Koneksi di Bagian kapasitor Running ini Di pin yang sebelah sini Ada Tiga kabel ya Ini Ada tiga kabel Kabel yang biru ini Tadi Untuk ke Kabel powernya ya Atau ke Staker listriknya Terus yang merah ini Terhubung ke Kapasitor Starting ya Sementara yang Kuningnya Terhubung ke Pin running ya Pin running di bagian Sebelah kanan ini Pada PTC ya Yang di bagian atas Tadi Oke Selanjutnya Pin yang biru ini Ini Kabel yang biru ini Terhubung ke Pin yang di bawah Pada bagian PTC sebelah kanan ya Oke Biar lebih jelas Saya akan Lepas lagi ya Untuk PTCnya Biar teman-teman Bisa lebih Memahami Ini Bisa diperhatikan Ini Sebentar Oke Ini Oke Ini bisa dipahami Ini ya Ini untuk Overload Ya Satu Sumber powernya ya Atau ke Kabel stickernya Yang satu Laginya Ini Kabel powernya Terhubung ke Kapasitor ini ya Kapasitor running Dimana Di pin yang sebelah sini Ada tiga kabel ya Satu power Yang kuning tadi Ini Ini kuning Terhubung ke Pin ini PTC Yang sebelah kanan ya Ini Sebelah kanan paling atas Oke Sementara sebelah kiri ini Terhubung ke Kapasitor ini ya Kapasitor running Dan selanjutnya Yang merah Yang merah Terhubung ke Kapasitor starting Sementara yang birunya Terhubung ke Pin sebelah kanan ini ya Oke Pada PTC ini ya Oke Selanjutnya Kita Pasangkan ini Overloadnya Dan kita Pasangkan PTC nya Oke Sudah terpasang ya Sekarang kita akan Lakukan Pengetesan Oke Coba Kita ukur Disini Pasang tangga Amper Untuk melihat Berapa Ampernya Oke Bisa diperhatikan ya Kita on kan Kita on kan Kita ngampernya Kemudian Saya akan colokin Ke sumber listrik Ini Bisa diperhatikan Ampernya terbaca Disana 0,4 Ya 0,4 Amper Oke Selanjutnya Kita coba matikan Dan disini Untuk kapasitor running Ini Untuk pin yang ini Kita coba Lepas Ya Ini yang terhubung Ke kapasitor running Apakah Dengan melepas Kapasitor running Ini Amper disini Akan naik Atau Turun Oke Saya akan Nyalakan kembali Perhatikan Tang amper Disana Berbaca 0,6 Ya 0,6 Amper Berarti Tanpa kapasitor running Kompresor ini Menyerap arus Sebesar 0,6 Amper Oke Kita matikan Kembali Selanjutnya Kita pasangkan Kembali Kapasitor Running Ini kita hubungkan Kembali Kemudian Kita nyalakan Kembali Oke Disana Terbaca 0,4 Ya 0,4 Amper Berarti Kesimpulannya Kegunaan Daripada Kapasitor Running Ini Dapat Menurunkan Pemakaian Ataupun Menurunkan Arus Mengiritkan Arus Daripada Kompresor Ini Oke Bisa Dilihat Ini 0,4 Jadi Fungsi Daripada Kapasitor Running Ini Dapat Mengirit Arus Pada Kompresor Ini Selanjutnya Untuk Kapasitor Starting Ini Dapat Menghindari Terjadinya Macet Pada Kompresor Ketika Kompresor Dinyalakan Oke Jadi Bisa Dipahami Bagaimana Cara Pemasangan Kapasitor Running Maupun Kapasitor Starting Ini Pada Kompresor Jadi Bagi Teman-teman Pemula Bisa Memperhatikannya Yang Khususnya Nanti Menemui Kasus Ataupun Perbaikan Pada Lukas Bisa Melihat Cara Pemasangannya Kapasitor Starting Maupun Kapasitor Running Ini Oke Begitu Aja Penjelasan Dari Saya Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya